Oke guys, apa kabar kalian semua? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia. Tapi seperti biasa, sebelum menonton jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya guys. Oke kalau sudah, mari kita lanjut. Elkan Bagot dipanggil pelatih Timnas Indonesia Sinta Eyong ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah Jordi Ahmad dan Justin Hupner absen. Nama Elkan Bagot menjadi sorotan, setidaknya dalam satu bulan terakhir. Penyebabnya karena bek bertinggi badan 196 cm ini tidak gabung dengan skuad Timnas Indonesia U23 yang bersiap menghadapi Gini U23 di Playoff Olympia de Paris 2024 pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Padahal, saat itu Elkan Bagot telah dipanggil oleh Sinta Eyong. Saat ditanya kenapa Elkan Bagot tidak bergabung, Sinta Eyong malah meminta jurnalis untuk menanyakannya langsung ke bek Ipswich Town tersebut. Sampai akhirnya, Sinta Eyong tidak memanggil Elkan Bagot untuk dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina awal bulan ini. Tidak dipanggil Sinta Eyong ke skuad Timnas Indonesia, Elkan Bagot tidak ambil pusing. Ia memilih berlibur bersama sang kekasih. Tak sekadar ke satu negara, malah dewa, bek 21 tahun ini juga berlibur ke Amerika Serikat. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah hati Sinta Eyong luluh dengan memanggil Elkan Bagot saat Timnas Indonesia tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia perseptember tahun 2024? Jika Elkan Bagot tampil apik di awal musim tahun 2024 sampai tahun 2025 bersama sang klub, plus tak ada ganjalan lagi antara dirinya dengan Sinta Eyong, pemain berdarah Inggris Indonesia itu berpotensi dipanggil kembali ke Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!